Intro Salam Target Bola Pada video ini kami akan memberikan informasi Perjalanan Timnas Indonesia Senior Dalam mengaruhi lagellaga Di setiap event internasional Sepanjang tahun 2022 Di tahun 2022 ini Timnas Garuda cukup padat Jangan pertandingannya seperti FIFA MESD Kualifikasi Piala Asia Dan termasuk Piala AFF 2022 Dimulai laga FIFA MESD Atara Timnas Indonesia Mengagapi Timnas Bangladesh Laga ini diadakan pada bulan Juni 2022 Laga Indonesia Melawan Bangladesh direncanakan Berlangsung dua lag Namun untuk lag kedua dibatalkan Lag pertama dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 2022 Untuk lokasi Pertandingannya adalah di Stadion Sijalak Harumpat Pertandingan di FIFA MESD ini Selain untuk memperbaiki peringkat Indonesia di FIFA Juga sebagai pemanasan Timnas Garuda Untuk persiapan jelang kualifikasi Piala Asia 2023 Sekedar info tambahan Pertandingan ini merupakan pertandingan perdana Kutsintayong Tampil di hadapan ribuan penonton Yang sebelumnya karena pandemi Laga-laga Timnas selalu digelar tanpa penonton Di laga ini Timnas sangat mendominasi jalannya pertandingan Dari awal pertandingan Pasukan Garuda menekan pertahanan Bangladesh Serangan yang dikawangi Irfan Jaya dan kawan-kawan Tidak membuahkan satu gol pun Laga ini harus berair dengan skor kacamata kosong-kosong Tentunya hasil ini sangat mengecewakan bagi pelatih Sintayong Dan semua para pemain Pelatih Sintayong selesai laga ini mengatakan Akan melakukan reformasi kerangka Timnas Untuk memperbagi di segala aspek Selang satu minggu Timnas Indonesia terbang ke Kuwait Mengikuti ajang kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas Indonesia sendiri bergabung di grup A Bersama tuan rumah Kuwait, Yordania dan Nepal Di laga pertama Timnas Garuda harus melawan tuan rumah Kuwait Kuwait sendiri di laga ini sangat diunggulkan Bahkan sebagian pengamat bola di sana Agak memandang sebelah mata Timnas Garuda kita Laga dimulai Timnas Kuwait mengambil inisiatif untuk menyerang Bahkan di awal babak pertama Timnas Kuwait terlihat mendominasi dalam penguasaan bola Dan memang akhirnya Timnas Kuwait mampu membobol gawang Indonesia Yang dijaga Nadio Argawinata di menit 40 Gol dilesatkan striker anilan Timnas Kuwait yaitu Yosep Nasen Setelah gol ini terjadi Timnas Indonesia mencoba untuk keluar menyerang Hasilnya Timnas Kuwait Timnas Kuwait mendapatkan hadiah penalti Kalau pemain kita Rahmat Irianto dijatuhkan pemain Kuwait di area kota penalti Sebagai algojo Mark Rock mampu mencetak gol balasan Skor berubah menjadi satu sama Di awal babak kedua Timnas justru tancap gas Menyerang dengan permainan cepat dan umpan-umpan pasing yang akurat Dan tepatnya di menit ke-47 Rahmat Irianto mampu menceploskan bola ke gawang Kuwait Kedudukan berubah menjadi 2-1 hingga laga berakhir Tentunya hasil ini diluar dugaan Terutama bagi para pengamat di sana Soh kata orang bola itu bundar Apapun bisa terjadi Di laga kedua Timnas kembali harus melawan salah satu unggulan di grup ini Yaitu Timnas Yordania Justru di laga ini sang pelatih Yordania tidak meramehkan Timnas Indonesia Oleh apa yang dicapai Timnas Garuda yang sukses mengalahkan Kuwait di laga pertama Jalanya pertandingan Timnas Yordania bermain menyerang Di laga ini Timnas Garuda lebih condong bertahan Dan mencoba mengandalkan serangan balik Dan di menit ke-49 Yazan Al-Mainak mampu membobol gawang Timnas Kedudukan berubah menjadi 1-0 Kedudukan ini tidak berubah hingga peluit pertandingan usai Timnas pun harus mengakui keunggulan Timnas Yordania Yang memang diunggulkan sebagai juara grup di grup A ini Di laga terakhir Timnas akan menghadapi Nepal Dari ketiga lawan di grup A Hanya Nepal yang diprediksi mampu Timnas kalahkan Dan hal itu benar-benar terjadi Egy Morana, Fikri dan kawan-kawan bermain sangat gemilang Tampil menyerang di awal-awal babak pertama Dan baru di menit ke-6 Timnas mampu menyarankan gol ke gawang Nepal Lewat aksi tandukan kepala striker Dimas Derajat Memasuki babak kedua Timnas bermain semakin ofensif Hingga 6 gol bersarang ke gawang Nepal Witan Sulaiman di pertandingan ini Menjadi match of the match Yang mampu mencetak brace Gol lainnya dilesatkan oleh Farudin Arianto Elkan Bagot dan Marcelino Ferdinand Skor 7-0 berakhir Untuk kemenangan Timnas Indonesia Dari semua hasil laga ini Timnas menduduki peringkat kedua Klasmen air Dan berhak lolos ke babak utama Piala Asia 2023 Bersama Yodania Sebagai juara grup Laga berikutnya Timnas Indonesia kembali melakukan ujit coba Bertajuk FIFA Mesti Timnas di FIFA Mesti ini Akan menjajah tim kuat Yang berperingkat 80-an dunia Versi FIFA Tim yang dipilih adalah Timnas Kurakau Dan laga ini Akan digelar sebanyak dua lag Timnas Kurakau sendiri Di laga ini sangat diunggulkan Karena diisi oleh banyak pemainnya Yang bermain di Eropa Bahkan sebelum pertandingan dimulai Pemain Timnas Kurakau Terlihat memandang sebelah mata Timnas Garuda Laga lag pertama dimulai Di awal babak pertama Timnas Kurakau Tancap gas Dan hasilnya striker Rangilo Maria Jangga Mencetak gol di menit ke-7 Jalannya pertandingan sangat berlangsung ketat Jual beli serangan terjadi Di menit ke-19 akhirnya Mark Rock Menyamakan kedudukan Sekor berubah menjadi satu sama Dan di menit ke-23 Kapten Timnas Farudin Arianto Menambah gol kembali Timnas memimpin dengan skor 2-1 Tak berlangsung lama Kurakau membalas lewat aksi Pemain bintangnya Junio Bakuna Gol penentu kemenangan Timnas Akhirnya tercipta Lewat aksi striker Timnas Dimas Derajat Di menit 5-6 Di lag satu ini Timnas Indonesia Mengujudkan banyak pihak Mampu menang atas Kurakau Dengan skor 3-2 Di lag kedua Amsi Timnas Kurakau Berapi-api Misi menghalas dendam Mereka canangkan di laga ini Namun baru dimulainya laga Di menit ke-2 Dimas Derajat Mampu mencetak gol cepat Kemudian di menit ke-46 Pemain Kurakau Jaremi Mampu menyamakan kedukan Dengan skor 1 sama Laga Indonesia Versus Kurakau Berlangsung keras Terutama dari pemain Timnas Kurakau Yang memang sangat ingin menang Di laga itu Delang akhir babak kedua Aksi Witan Sulaiman Memberikan umpan cantik Mampu dikonversikan gol Oleh striker Dendi Sulis Tiawan Timnas memimpin dengan skor 2-1 Keunggulan Indonesia 2-1 Berakhir hingga laga usai Di akhir tahun 2022 ini Tepatnya di bulan Desember Timnas kembali berkipra Di ajang AFF 2022 Timnas sendiri bergabung di grup A Bersama Thailand, Kamboja, Brunei, dan Filipina Di edisi ini Timnas Indonesia Ditargikan untuk menjadi juara Itulah info perjalanan Timnas Indonesia Senior Mengarungi laga Selama tahun 2022 Dari hasil ini Timnas secara keseluruhan Mengalami progres Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Hal ini bisa dilihat Salah satunya dengan Timnas Indonesia Mampu lolos ke Piala Asia 2023 Melalui jalur kualifikasi Dan kita ketahui Kunci kesuksesan Timnas ini Tak luput dari tangan dingin pelatih Sintayong Yang melatih Timnas Garuda So kita tunggu Aksi-aksi Timnas Indonesia Di tahun 2023 Tentunya Dengan prestasi dan juara Di tahun 2023 nanti Oke pecinta bola Fanatik bola Dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukung kami Dengan subscribe channel target Bola Satu dukungan kalian Sangat berarti buat kami Terima kasih Selamat menikmati